peblos lemeli suaranya powernya luar biasa ya luar biasa powernya jelas artikulannya jelas tinggi dan luar biasa bandnya apalagi kita beri teman-teman ini baru empat mata band mas lihat tuh siapa yang makin manyun di sana mas lu gak tau perasaan wanita ya dateng ke depan ngasih bunga itu hanya apresiasi saya melihat penampilan entertainnya Mbak Meli itu out powerful dan bener-bener ada sedikitpun yang tahu tahu apa ya eh kamu jangan ikut ke provokasi ya apa apa aku suka Jerman kamu suka Belanda aku suka beneran kamu nya malah bercanda wow aku tuh gak ngerti ini kayaknya suasana makin memanas oke Meli iya mas Tukul tuju aja kembali makasih ya kembali gelap untuk my lady Meli mono nih mohon izin kalau keliru ungkapan bahasanya boleh dong diceritain sedikit kenapa namanya meli mono nih gak stereo atau kenapa gak meli arwana gitu kan lebih mantep sebenernya di 2013 2014 akhir eh 2014 awal kan aku keluar dari band aku jadi harus ada identitas baru terus kalau selama ini juga masih ada sih yang panggil meli referensi cuman kayaknya harus ada statement atau identitas baru meli mono sendiri itu di dapet aku bangun dari mimpi karena setelah berbulan-bulan sama label aku waktu itu untuk cari identitas baru nama baru gak dapet-dapet begitu ada referensi kok kayaknya gak ngerima-nerima gitu kayaknya hati tuh masih berlawanan tapi begitu mimpi kebangun ada meli mono kayaknya mono itu kan lebih lebih sendiri lebih satu lagi jadi ya sebenernya sesimpel itu gitu oke paham saya inget saya inget saya baru inget dulu grupnya itu pernah tampil di acara empat mata juga iya iya bagus dirimu tuh lidernya yang ibaratnya kayak lokomotifnya dirimu jadi kayak mas ini saya aku ya iya bukan artinya lainnya tuh ikut ini powernya tuh ada di kamu ah terima kasih terima kasih banyak mas Tuko inget emang energi dari dulu enggak patah semangat beliunya ini berbiasa mungkin Wika ada aku punya sesuatu buat Kameli sebentar aku ambil di rumah ya pulang dulu jangan dong di kampung sana sekalian orangnya pada sabar ya di sini ya sabar ini buat Kameli aduh apa ini suatu perhatian lah atensi eh coba apa ya ini kok enggak enggak seperti enggak berarti acara-acara yang ngaget-ngaget ini buka Siti ini hanya sejarah aja apa itu li pencetip li pencetip oh ya li pencetip ih udah banget li pencetip lipstik lipstik apa ini yang Napa ada apa dengan lipstik lipstik jadi waktu masih kayaknya masih kelas 1 SD kayaknya aku lupa deh sekitaran umur segitu jadi aku tuh sempet ngoprek ngeprek makeup case nya mama aku gitu terus akhirnya kayaknya sih kayaknya itu makeup kesukaan mama gitu lipstick kesukaan mama jadi aku pakai Emang dari kecil udah centil kali ya, jadi begitu udah pake hancur itu lipsticknya. Pas ketahuan marah gitu, gak tau kenapa ya. Jadi pas lagi waktu itu begitu udah ketahuan bibir aku tuh, aloh ma, kayaknya nonton nih. Bibir aku tuh dibalurin sama sambal botol gitu. Terus pokoknya dimarahin gitu, jadinya lumayan jadi kenang-kenangan. Tapi sekarang kan sudah digantikan dengan berbagai macam lipstick buat mamah lah gitu. Ini mengingatkan saya juga waktu itu umur 2 tahun lah ya. Umur 2 tahun mas? Eh saya lipsticknya mamah saya sama. Ngapain? Terus akhirnya di olasin ini sambal sama cobek-cobeknya. Untung mas, untung ya Wika. Dia jadi seorang sosok laki-laki. Kalau dia jadi cewek boros lipstick. Ayolah. Pemakan ya. Luas banget kan mulutnya. Duh wear ya. Ini lebih sensual ya. Yoi. Mirip Angelina Jolie dong waktu itu ya. Eh, Pepi mau ada? Konsewo mas. Saya mau bertanya sama Mbak Mawar yang cantik. Pakai bahasa manusia ya. Ya kalau sama dia iya mas. Kalau malu kan beda. Ini mat beton ini pemarah orangnya. Jadi gini, kalau Mbak Mawar sendiri punya pengalaman yang tidak pernah terlupakan gak? Apakah itu dimarahin mama atau punya kenangan lain? Boleh sharing dengan kita. Kalau dimarahin mama palingan kalau misalnya berantem sama kakakku sih. Tapi kalau misalnya kejadian kayak lipstick tadi kayaknya belum sih. Belum ya. Kayaknya dulu. Mungkin umur apa? Tiga tahun bawa pergi mobil papa gitu. Belum bisa lah. Belum nyampe. Ya siapa tau. Gak tau, megangnya gimana. Ya siapa tau kan kita gak tau. Gitu. Ya aman-aman aja ya. Aman-aman aja sih. Mungkin Mas Dukul mas. Apa ya? Apa yang pernah tidak terlupakan gitu. Kalau misalnya orang miskin punyanya apa. Gak punya apa. Ya ceritain dong. Pernah-pernah waktu itu pernah cerita sama aku. Katanya diomelin sama bapaknya Mas Dukul. Gara-gara ketawa nyemilin batu bata di rumah. Kayak orang kekurangan makan. Batu bata dicemilin. Batu bata dicemilin. Iya ada-ada genteng segala. Saya sering berantem sama kucing saya. Kembali ke lab. To Melly Arwana. Asik. Wajahnya bisa ngumpul gitu. Makanya jangan macem-macem sama laki-laki. Laki-laki jelek tuh memilih. Kalau wanita dipilih. Kalau gak ada yang memilih mau dipilih apanya. Tapi bener Mas. Bener Mbak Maggie. Ganteng itu relatif. Tapi kalau jelek itu mutlak. Makasih Pep. Makasih Pep. Kalau cowok ganteng tuh bikin sakit hati. Tapi kalau cowok jelek tuh bikin sakit mata. Bapak. Kabarnya dirimu dulu. Sensitif dengan makhluk. Tak kasat mata. Maaf disebut gak apa-apa. Loh kok bapak berarti aku bapaknya makhluk gaib. Sampai pernah bertemu dengan hantu jerami. Hah? Hantu jerami. Saya ada videonya. Coba kita lihat langsung nih. Wow. Hantu jerami. Hantu jerami. Visualnya seperti apa bisa dijelasin? Kayak tumpukan jerami tapi bentuknya orang gitu. Kayak Mas Tukul gitu kalau belum. Mbak Meli harus bisa bedain. Mana tumpukan jerami, mana tumpukan sendal. Oh gitu ya aku baru denger ini. Iya jadi emang. Saya juga baru tahu loh. Jadi waktu itu jadi emang lagi duduk di depan apa sih. Orang sudah bilang lawang pantok ya. Oh ya gitu. Di pintu ya. Jadi langsung lihat gitu. Malum atau siang maaf. Siang jam 5 sore. Masih terang dong ya. Jam 5 jam 5 gitu. Jadi lagi di depan pintu gitu. Itu jelas banget jalan pelan-pelan. Jadi dari aku pegang mainan kalau gak salah. Sampai yang diem beberapa detik gitu jalan. Sampai diem. Aku langsung lari ke mama. Karena emang takut banget gitu. Waktu itu kaget banget sih. Waktu itu. Kayak gini ini ya? Warna coklat sih. Oh warna coklat. Ini bukan hantu jerami. Ini hantu bawang daun. Itu warna coklat. Oh warna coklat. Coklat. Enggak. Cuma gitu doang. Wah lumayan. Begitu doang. Iya. Dapet. Dapet ya. Bela-belain udah hilang malu. Mereka bodo amat. Kena dapet duit. Iya. Gitu aja gini loh. Udah begitu doang. Eh kita kan harusnya takut tadi ya. Enggak gue malah kasihan. Mas boleh aku bertanya mas. Oke silahkan Beb. Buat Mbak Mawar juga nih. Apakah punya pengalaman mistis. Atau mungkin lagi waktu di tempat syuting terganggu sesuatu. Bukan disini ya. Kalo disini udah pasti terganggu. Lu berarti ini udah gua nih. Ini sensitif ya kan belum tentu. Ini bukan ada yang mengganggu. Ini menghibur nih. Iya pernah waktu aku syuting film. Mbak Mawar. Mbak Mawar. Mbak Mawar. Jadi visitornya nanti. Silahkan. Silahkan Mawar. Pernah di lokasi syuting. Jadi waktu itu. Film horror. Nah jadi ada satu adegan. Lagunya serem gitu ya. Jadi ada satu adegan dimana. Kita itu di. Di dalam lorong gitu. Dan itu di bawah tanah. Disitu kan sepi. Karena emang lumayan sempit. Jadi tim yang turun juga dikit gitu. Jadi diperkecil gitu lah. Dan. Tiba-tiba kayak ada yang menggang kakiku gitu. Tapi aku ngeliat. Sebelah kiriku tuh kosong gitu. Dan kaki kiriku dipegang gitu. Kalo orang kan gak lucu ya gitu. Udah tempatnya serem masa digituin. Apa? Visualnya seperti apa? Visualnya gak yang ngeliat. Gak ada. Cuma terganggu aja. Dia berasa kepegang kakinya mas. Ada yang megang. Ada yang megang kakinya. Oh ada yang megang. Kita kayaknya gak manggil ondel-ondel deh. Enggak. Kalo ini kayak di casting apa aja cocok. Kenalin. Kenalin. Siapa? Siapa ini sekarang? Limbat. Limbat gak bisa ngomong. Ngapain? Aku hantu dari Belanda mas. Namanya siapa? Boyen Zong. Boyen Zong. Mas ngeliat. Zong. Bawa apa? Bawa. Bawa diri mas. Kenapa sih salaman mulu mau ngelamar ya? Pemirsa ini sebetulnya mau diapain? Penasaran? Kan kemana mana? Tetap di ini berumpat. Mak! Pemirsa ini ya. Pemirsa ini ya.